Hai ini adalah jalan untuk memotong dari Pantai Utara ke Pantai Selatan yang di pulau V di kota Sabang jadi perjalanan kami start di 13.22 menit ini masih dalam perjalanan menuju sama kiri-kanan ini adalah ada kubi kakao kelapa ada cengkeh sedikit ada juga ternak sati jadi bisa istilahkan jalan yang menuju kampung tapi seperti jalan negara kalau yang ada di Flores hai 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 ini udah masuk kampung paya termasuk sukara sukanya sukakarya aja ya masih sukajaya tadi sukakarya Pak Oh sukakarya sukakarya itu termasuk kota Sabang sana ini sekarang sukajaya sukakarya saya Hai jadi sini di pulau ini pemkap kota Sabang ini ada dua kecamatan yaitu kecamatan sukakarya dan sukajaya sukakarya itu meliputi kota Sabang dengan kebelahan pesisir utara sampai di kilometer nol sedangkan sebagainya yang di dalam bagian selatan Sukajaya ini masih ada keras dari pinggirannya ada lubang ada saat ini jayan mau jalan mau masuk kampung ya ya lumayan hai 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 Sebarang ada saluran kedua hai 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 ya bagus ya hampir kebayang kelapa ya mayoritas kelapa kakaunya juga tadi banyak cengkehnya juga kelapa kemiri Pak mirip selalu ada bagus pada kemiri itu dibutuhkan lompongnya cengkeh hai 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 karena Hai jalan-jalan dari belakang cara menuju selatan banyak tanaman keras hai 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 Pati Selatan berpemenit lagi bisa kelihatan Hai nanti dapat di selatan Pak nampak semua Pak iya iya nggak jauh lagi banyak kelapa Hai 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 iya masih ada kelapa ada pinangnya ini apa SD ya terima kasih Oh ya sudah pantai selatan ini sudah baluan ya ini yang ke kanan ini apa kanan ini pantai tempatnya putih 200 meter kesana sedikit Pak foto sebentar saya cuma foto-foto saya matikan dulu ini adalah daerah balohan menuju ke pelabuhan laut yang akan menghubungkan Aceh dengan kota Sabang di pulau ke Hai hampir pasti pulau ini dimana-mana ada kelapa dan di tengah atau pendalamannya ada secara potensi masih punya peluang yang bagus kedepannya hanya saat ini ketergantungan dan sembahkonya masih tinggi dari luar antara lain dari Aceh dan Medan nah sebentar lagi sampai di pelabuhan pelabuhan yang merupakan menghubungkan Aceh sama pulau W kota Sabang Hai sirinya enggak ada seperti belum datang atau biasanya ada banyaknya dengan speedboard ya ya kita turun sini Pak ya turun ya turun hanya foto sebentar ya foto sebentar kita di pelabuhan ini nah dia artinya kan udah bisa menikmati penumbuhan untuk orang tuanya cuma saya pikirkan gini Pak saya lihat tadi pagi itu biasanya kami di Jawa Timur itu pagi itu jam sekolah itu anak-anak sekolah kan berjubel di Jawa saya tetapi kok tidak ada ya tidak ada perbedaan jam-jam pagi jam sekolah itu dengan mungkin karena kebijakan itu tadi implementasi dari kebijakan Pak Kepala Daerah semua ada kendaraan yang gratis kan untuk siswa ke sekolah ya betul ya kita kalau di Sabang ada sekitar 10 apa 12 unit itu bus kita tambahin kemarin 2 lagi kita jumlahnya sudah 14 bus jadi artinya bus ini tidak kita tunggu biaya sama anak sekolah itu subsidi dari pemerintah daerah itu kita gratiskan jadi anak sekolah itu dari rumah rumah ya menuju tunggu di halter halter dari halter dia dijemput oleh bus ya dibuat ke sekolah mungkin juga begitu pulang juga seperti itu ya diantar kembali itu setiap hari begitu jadi kita disini kan semua daerah-daerah yang jauh kalau di kota mungkin ada persoalan yang di dalam kota dia bisa mengenalkan bus-bus yang perhubungan tadi ini yang berderet ini ya ya Pak jadi kita gratiskan itu sudah lama Pak sejak kepala daerah sekarang itu kita gratiskan itu biaya untuk anak sekolah untuk memperlendah untuk mereka juga sendiri karena menurut saya Pak kota Sorokbaya itu PAD nya besar mestinya dia kalau gratiskan damri-damri itu pertama mengurangi kemacetan pagi ya kenapa oke lah sabang kan mungkin penduduknya tidak terlalu banyak tapi program ini mengantisipasi apa perkembangannya saya melihat justru lebih ya perlu diikuti Surabaya itu kan penduduk 3 juta lebih Pak dan itu kelihatan sekali pagi pasti pagi itu kan PNS sama anak sekolah oh luar biasa tapi kalau menggunakan sistemnya ini di halte ditunggu sudah siapkan busnya kan ditakuti loh orang tua di Surabaya itu kan Pak tingkat keamanannya tapi kalau pemerintah bus itu aman pasti orang malu tapi kalau misalnya naik desa umum keamanannya tidak terjadi ya orang tidak malu orang tua ya tetap mantar sendiri kan begitu perusahaan di kota besar itu sama kalau di kota besar itu memang perlu salah satu catatan yang perlu diwaspadai kita juga di provinsi sekarang sudah ada kota raja Pak jadi kota raja juga itu juga itu selama ini sudah berapa bulan itu juga digratiskan digratiskan jadi siapapun yang naik baik masyarakat umum mahasiswa pelajar itu gratis Pak dari kota sampai kampus dari kota ada beberapa yang dilalui itu juga digratiskan iya bagus seperti itu jadi mungkin program kota raja itu programnya provinsi bukan provinsi ya itu kan sudah kota provinsi jadi juga terang kota raja itu juga tujuannya untuk mengurangi pemacetan kalau ini provinsi itu pada jam tertentu itu sudah macet per jam-jam jadi mengatisbasinya ini sama juga seperti kita lihat di luar negeri di Malaysia atau di tempat-tempat lain itu mereka sekarang kalau PNS itu tidak boleh lagi membuat pendaraan pribadi iya jadi harus naik ada angkutan khusus angkutan khusus itu seperti kita mungkin ya seperti di Jakarta terang putar raja di mana C kalau di Jakarta terang Jakarta jadi artinya tidak membedakan lagi ini kan salah satu juga dampak untuk menghindari pemacetan ini kalau di Jakarta sekarang sudah ada pelat genap pelat ganjil di tempat-tempat tertentu itu kan salah satu juga program seperti itu sehingga saya melihat pak bagus yang pelan-pelan karena juga kita pak semua kan sedipan di kita mudah daerah orang mungkin seperti hari ini bapak dari sana kemari membandingkan mungkin ada yang nilai plus disini mungkin bisa di sharing kesana nah begitu juga kami mungkin nanti kesana atau keluar dari kita juga selalu melihat kita juga disini kan harus didukung juga eksekutif dengan legislatif jadi juga pada saat kita sampaikan kita punya program begini-begini ya itu harus didukung kalau yang program kami pak kadis kebetulan saya kapit ngelolaan infrastruktur TIK di Jawa Timur saya punya program memang untuk daerah terpencil pak iya 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 sudah mulai tahun lalu oleh pak gubernur ini dibatasi karena pak gubernur ingin bupati sudah ada program IT nya provinsi sudah tidak perlu kira-kira seperti ini pak animasinya seperti ini